Pemirsa kanibalisme kembali terjadi di Amerika Serikat, seorang mahasiswa sakinya memakan organ dalam teman sekamarnya di Maryland. Pembunuhan sadis ini dilakukan Alex Kinyoa, mahasiswa berusia 21 tahun. Ia mengaku membunuh dan memakan hati serta kotak rekan sekamarnya, Egy Kodye. Korban tinggal bersama Alex mulai enam pekan lalu di Baltimore, Maryland. Alex mengaku membunuh dan memutilasi temannya terlebih dahulu sebelum memakan organ dalamnya. Sebelum kasus sadis ini, Alex pernah ditahan akibat memukul seorang pria dengan tongkat baseball sehingga korban buta. Alex bebas dengan uang jaminan. Ini merupakan kasus kanibalisme kedua yang terjadi sepekan terakhir di Amerika. Sebelumnya seorang pria memakan wajah pria lainnya di tengah jalanan yang sibuk. Ia tidak mau berhenti melakukan tindakan sadis itu hingga polisi akhirnya menembak mati pelaku.